Hai what's up baik lagi dengan gua siri putra dan ini adalah mini GT nissin GTR by intersport oke kali ini gua bakal nge-unboxing langsung aja kita pertama ngeliat dari kotaknya dulu ya pertama di kotaknya disini kita lihat tulisan mini GT tulisan Liberty works ya Liberty works nissan GTR 40th anniversary edition by intersport terus ada siluet gambar dari mini GT nya terus disini ada hologram disini kayak hologram tulisan 40 tahun gitu 40th tuh ya sini ada tulisan 70 serinya nah di bagian atas ini ada tulisan intersport dan logonya gudang garam itu ya kita lihat di sini nah ini kosegelnya ada tulisan SNI nya disini terus ada hologram lagi disini dan oke bagian bawah kayak gini tuh Hai dan Oh ya disini juga tuh tulisan beat shop I buy shop eksklusif dan disini juga kayak gini udah langsung aja kita dobrak ya gimana isinya mungkin om juga udah banyak yang review cuman kali ini ini gua pokok excited banget engkau mau lihat lah secara langsung gimana aslinya langsung aja kita buka dari bagian sini ya oh atau dari sini sini ini wah sudah terbuka ya Wow ini ada harga reseller sudah mencapai 450.000 ya dan gua ini agak 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 sepenuhnya agak ini juga ya agak apa ragu juga sebenarnya awalnya mau buka ini karena investasinya luar biasa Cuman kita ngapain kita ngeliatin kotak dong ya kita harus lihat isinya dan beginilah isinya Oh my god keren abis gila parah keren abis ini ini sumpah ini memang keren banget sih langsung aja ya Wow mobilnya ya kalau kalian lihat parah ini super keren banget sih wajar para omers nyimpenin mobil ini karena memang mobilnya keren banget dan kalau bisa dibilang ini eh apa ya dari ikonik banget ya dari Indonesia karena ini dia kolapsi dengan intersport jadi langsung aja kita ke detailin coba ya kita rezum ya ini tampak dari bagian depannya jadi dia punya warna biru dicampur dengan merah ya kombinasi merah dan juga karbon disini kita bisa banyak banget lihat karbon disini tuh dari mulai kapnya ada karbon terus disini juga di bagian sini vendor ini ada karbon juga dan karena ini kebetulan ini yang eh Liberty works jadi dia body kitnya pakai Liberty works Bumpernya kayak gini ada side skirt kayak gini juga terus kalau kalian lihat tuh kiri di bagian bawah itu kayak gitu kece banget memang keren banget yang bagian bawahnya ya pokoknya keren banget terus Hai dan kita punya disini velgnya itu ke velg spadermen ya keren banget dia metallic krum warna merah gitu di dalamnya yang paling banyak tuh keren banget side skirtnya juga kalau kalian lihat tuh keren dan di di bagian pintunya ada logo intersport dengan garis tampu panjang sampai ke belakang tuh ya dan di belakang ada tulisan 40 tahun di bagian atasnya ada garis 2 sampai ke belakang dan ini dia bagian belakangnya belakangnya tuh jadi bagian belakangnya kayak gini ya Nah ini dia yang belakangnya keren banget ini gak nyalahin sih jen memang Liberty worknya tuh ya jadi bampet belakangnya dan kenapa ada empat di bagian spoilernya dia enggak terbuat dari karbonnya sebenarnya kalau ini dikasih karbon gitu keren kali ya dan sebenarnya kalau kita lihat dari dekat lagi dia punya disini di bagian pinggir sini dia punya lubang itu kayak untuk hal pendingin gitu mungkin cuman sini enggak dibikin enggak apa-apa karena mungkin terlalu kecil juga dan ini adalah setir kanan wajib karena ini intersport punya Asia ya kita pakai setir Asia jadi dia setir kanan di bagian bawahnya seperti ini jadi sekalian gua nge-review yang Liberty walk kemarin kan udah pandem jadi kalau bagian Liberty walk kayak gini ya tuh dia bawahnya tuh licin hampir licin sih sebenarnya tetep ada bentuknya cuman hampir licin karena dia mungkin yang seperti gua bilang dia ngincar ceper gini ya jadi dibikin licin kayak gitu dan secara keseluruhan sih ini memang keren banget dan apalagi ya ini memang udah keren banget sih sumpah ya secara keseluruhan yang bagus banget karena dia pertama mini gt-nya ini memang detail banget ngebuatnya terus Indonesian GTR dan kebetulan juga Liberty walk jadi memang keren banget ditambah lagi dia collapse dengan intersport jadi dia ngembak membuat bikin ini semakin epic ya dan untuk kalian yang mau ngedapetin ini mungkin harga detail udah nggak mungkin dapat lagi ada pun yang jual harga segel itu dia angka 400 ribu sekarang ya dan ini memang keren banget ya udah untuk yang om-om yang belum punya ini untuk yang kalian yang koleksi mini gt ini wajib punya sih udah sampai situ dulu eh unboxing kali ini jangan lupa subscribe dan like thank you bye bye